Intro Prologue Spin Fit Series ini dikirimin sama Spin Fit Indonesia Ini barang ya udah lama sebenernya nih Kalo gak salah awal-awal Ramadan ya Cuman baru kepegang sekarang Kenapa ya? Karena nyoba ini satu-satu lama ya Untuk harga nanti bisa cek langsung di bawah Emot sertain linknya Sebelum masuk emot mau ingetin sama kuping mania Supaya jangan menggunakan cotton bud Kurang sehat karena mendorong kotoran jadi tambah masuk Dan minyak di lubang kanal kuping kita itu diperlukan untuk menempelkan ya Debu-debu yang masuk Nah kalo dibersihin kan jadi kagak ada tuh ya Debunya langsung lost ya Bahkan kalo menurut emot nih ya Subjektif ya Emot tuh berasa kalo abis dibersihin itu gampang banget iritasi ya Nah kalo gak dibersihin ya Itu tuh masuknya juga sedikit gampang ya Walaupun rada kotor Tapi tetep menurut kedokteran cotton bud itu gak sehat ya Walaupun tetep dibersihin Tapi yang dianjurkan oleh dokter E-tip berfungsi sebagai kenyamanan Dan juga buat meredam dari suara-suara luar Semakin redaman itu semakin kuat Semakin nutup ya Semakin bagus juga suara yang keluar Karena optimal kan ya Nah dibawah emot Sertain link dari headphone-nya store ya Koko Mike ya suhu online emot show ya Ngejelasin fungsi artip sampai perubahannya Check it out ya Subscribe juga jangan lupa Oke kita mulai aja Ya dengar single flank ya Atau yang roke cuma satu ya Yang pertama adalah spin fit CP100 atau 100Z Kepalanya yang begoyang dapat menyesuaikan lubang ya Penggunaannya jangan terlalu dimasukin menurut emot ya Tekannya dikit ya Blup gitu ya Sudah cukup Nozzle ini berukuran 3,8 Dan rada keras buat ZSN Tingkat kenyamanannya menurut emot great Ya dia nambahin semua frekuensinya Terutama bass yang jadi nambah deep Vokal juga makin clear Ya triple pun demikian Membuat frekuensi menjadi lembut menurut emot Spin fit CP145 Ini spesial nih ya Dengan ZSN di nozzle nya Rock nya juga lebih panjang Jadi bikin lebih kedap Ditekan masuk juga ya Makin berasa kedap lagi ya Berkat rock nya yang panjang Nozzle nya berukuran 4,5 Dan pas buat ZSN Tingkat kenyamanannya menurut emot perfecto Dia juga nambahin bass Jadi lebih deep Dan berasa teksturnya Makin keluar teksturnya Vokal dan triple pun berasa lebih detail ya Dan lebih padat Berkat kekedapannya yang baik Bahkan emot berasa Dia lebih baik dibandingkan CP100 In my opinion Walaupun mirip-mirip Spin fit CP155 Ini juga spesial nih Rock nya panjang Tapi ramping ya Beda sama CP145 yang megar Kayak pakaian cewek jaman koboy ya Dia lebih ramping dan semampai Membuat kedap dengan nozzle yang berukuran 5,5 mm Karena 5,5 nya ya Radar ronggal buat ZSN Tapi emot buka pasang Tetap menempel di nozzle Tidak ketinggalan di kuping Tingkat kenyamanannya menurut emot perfecto juga Lubang board dia kecil nih Dibandingkan CP145 Jadi nambahin bass secara quantity Walau gitu Vokal dan triple nya berasa sedikit mundur Ya dikit banget ya Dan sedikit lembut Spin fit CP350 Nah ini kocak nih Dia pake rock mini Yang bikin nozzle ZSN jadi seksi ya Tuh liat dah Ya Ukuran nozzle nya dia 5 mm Tapi rada sulit buat ZSN dimasukin ya Board dia cukup gede Kenyamanan great Buat emot Emot suka banget Karena colok dikit aja Gak usah diteken-teken nih Kalo diteken-teken malah gak nyaman Dikit ya taruhnya pluk gitu Udah langsung play Jadi plug and play Gak usah diteken-tekan Suara jadi netral Artinya gak ada yang dirubah Berkat borneo yang gede Sur suara langsung meleset Ke kuping Spin fit CP500 Dia mirip sama CP155 Hanya rock nya dia lebih pendek Dan ukuran nozzle nya juga sama Dia warna hitam semua Kalo CP155 kan ada merah-merahnya Di leher nozzle nya Kenyamanan menurut emot perfecto Plug and play Nah ini nih yang menarik Suara Emot berasanya mirip banget sama Eartip KZ Berkat borneo yang mirip Dan ketinggiannya juga sama Bass nya gurih Vokalnya naik Dan triple nya yang ngecring So yang demen Suara eartip KZ Tapi gedeg sama kenyamanannya Nah CP500 ini nih Spin fit CP800 Nah ini nih Yang emot gak bisa tes Karena dia diperuntukkan Buat earphone Bernozel 2mm Macem Shure Dan etymotic Suara juga gak tau Tapi dia mirip sama CP100 Kita masuk ke Double flung ya Sebelum lebih lanjut Kita bicarain kenyamanannya nih Karena double flung Dan panjang ya Atau rock nya AD2 Mungkin bakal Gak nyaman buat Sebagian abang enpo Berasa Ada yang ganjel Di dalam kuping kita Itu yang emot Terasakan Di awal make Walau gitu Lama kelamaan Nyaman aja Yang penting Jangan dibuka Pasang buka pasang Ini bakal Iritasi Sebenernya Seri CP200 ini Hampir sama semuanya Yang membedakan Hanya besaran nozzle Sama ketinggiannya Bicara suaranya Ntar kita lihat Satu persatu Harganya Hampir dua kali lipat Dari Yang Single flung Oke yang pertama Spinfit CP220 M1 dan M2 Baik M1 dan M2 Sama persis Hanya M1 berwarna hitam Dan merah Untuk rock atasnya Dan rock atasnya Lebih kecil Sedang M2 Berwarna hitam Dan biru Dan rock atasnya Lebih besar Dibandingkan M1 nya Warnanya Biru Jadi tergantung Tergantung sama Besarnya kuping kita Kalau yang kuping kita Besar Mungkin yang M2 Kalau kuping kita Sedang ke kecil Mungkin yang M1 Emot pribadi Lebih nyaman Ke M1 Karena kuping emot Sedang Untuk CP220 Dia bernosel 4,4 mili Cocok fit sama ZSN Untuk suara Bassnya jadi lebih ke detail Dibandingkan boomnya Berasa lebih padat Dan meredam Sub bass Vokal berasa juga Lebih padat Jadi lebih ke gurih Tribble Berasa lebih mundur Dan lebih sopan Jadi nyaman Spinfit CP230 CP230 Ini sama persis Sama CP220 M2 Bedanya Kepalanya Rock Keduanya Itu gede Nozzle CP230 Itu 55 Dan warnanya Biru tua Dari rock Sampai Rock atas Sampai rock Bawah Suara Juga sama Dia ngurangi Decay Berasa lebih padat Dan gurih Vokal juga Dan meredam Tingkat Ngecringnya Si tribal Jadi lebih sopan Dan diterima Oleh masyarakat Banyak Spinfit CP240 CP240 Ini Sama banget Sama CP220 M1 Rocknya Kecil Warnanya Dia merah Di rock bawah Dan putih Transpangan Di rock atas Dia bernozzle 4mm Hanya ada Converter Buat nozzle 2mm Jadi buat Shure Dan Etymotic Suara Juga mirip Sama Spinfit CP200 Series Lainnya Oke Gitu aja Dari Almod Maafin Kalau dikata Ada salahnya Jadiin Second Opini Aja Subscribe Like And Comment Bye Bye